ke playback shape dulu, dia ada di bagian atas kita tekan A kemudian disini, untuk mode pergerakan shape nya, kita masuk ke tilt pan shape kita tekan A nah disini ada beberapa pergerakan yang bisa teman-teman pilih circle, circle oke, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk penyetingan moving headbeam parlet dengan menggunakan DMX mixer Kingkong 256A jika sebelumnya kita sudah melakukan pemrograman secara manual, dengan penggunaan pergerakan manual di channel dan kali ini kita akan coba untuk memainkan mode shape pada moving headbeam menggunakan Kingkong 256A oke, caranya yang sudah kita lanjutkan dari sebelumnya ya, adresan sudah kita setting, patchingan juga sudah selesai, dan kita akan masuk untuk mode programannya aja kita masuk ke mode fixture kemudian kita nyalakan untuk moving headbeam di 6 dan 7 oke, jika sudah maka kita masuk ke mode shape ya, di mode shape maka disini akan terlampak untuk playback shape dan shape parameter kita masuk ke playback shape dulu dia ada di bagian atas kita tekan A kemudian disini untuk mode pergerakan shape nya kita masuk ke tilt pan shape kita tekan A nah disini ada beberapa pergerakan yang bisa teman-teman pilih circle, circle event kemudian ya, ini ada cycle out event, spiral kita masuk ke mode cycle aja ini ada di satu kita tekan A maka pergerakannya menjadi seperti ini nah, seperti itu nah, sekarang kita akan coba atur untuk gerakan cycle nya kita tekan oh, kita nyalain dulu untuk moving headbeam nya disini untuk menyalakan kita masuk ke dimmer lampunya dia akan menyala kita masuk ke shape parameter kita tekan B oke kemudian disini ada size kita bisa atur speed kita bisa turunkan agar tidak terlalu cepat kemudian size nya bisa kita perbesar ukuran size itu akan mempengaruhi tingkat mode putarannya nih ya seperti ini semakin besar putarannya akan semakin lebar oke kemudian kita akan coba atur untuk mode wrap ya, disini ada mode wrap kita tekan B ini untuk mode pergerakan secara jadi ketika kita naikkan mode wrap pergerakannya agak sedikit ada delay kita atur aja gerakannya yang kira-kira sesuai nah, seperti ini ya jadi yang sebelah kanan dia akan bergerak lebih dahulu baru disusul jadi ada delay yang memberikan efek pergerakan yang unik oke, jika sudah kita akan melakukan penyimpanan kita matukan mode shape oke kita turunkan kita masuk ke mode record kemudian di display disini record scan dan record scan kita pilih record case tekan B nah, kemudian dari 3 sampai dengan 7 9 sampai dengan 15 kita pilih tempat penyimpanan tadi kan BIM sudah di 8 yang kita akan tambahkan di nomor 9 ya, nomor 9 kita pilih kemudian kita akan coba posisinya kan masih bergerak kita nyalakan untuk moving head beamnya seperti ini oke, jika sudah kita akan coba lakukan penyimpanan kita tekan enter disini step akan berubah menjadi 2 jika sudah kita matikan mode record ya, kita akan coba memainkan kita tekan clear terlebih dahulu untuk menghapus untuk mode shape-nya nah, kita akan coba memainkan nih kita masuk ke mode playback ini ada 2 parlet untuk 1 dan 2 ini untuk mode parlet kemudian moving head beam yang pertama disini ya, pergerakan moving head beam ini untuk fresnel fresnel menyala ketika kita nyalakan kemudian untuk mode parletnya kita bisa ganti disini nomor 2 dan untuk moving head beamnya kita bisa ubah juga untuk mode shape yang tadi kita sudah buat seperti ini permainan mode shape-nya sudah berjalan jadi, untuk pergantian mode untuk moving head beam kita tinggal pilih saja ada disini atau disini kecepatannya bisa kita atur untuk mode percepatan bisa kita atur sesuaikan saja dengan kebutuhan pergerakan yang ingin ditampilkan oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati